Anggapan itu tidak memandang latar belakang pendidikan atau ekonomi Semua itu juga menganggap, ah udahlah ngapain gitu Nah tanggapan saya adalah yaitu kita perlu mengingat bahwa Anak-anak itu butuh nutrisi untuk bertumbuh dan berkembang Kadang tuh saya bilang ke masyarakat gitu ya kalau lagi edukasi Ibu-ibu itu, karena saya udah jadi ibu juga Jadi saya tuh paham banget pembicaraan ibu-ibu Aduh takut anaknya stunting gitu Nanti tingginya kurang, beratnya kurang, gak naik-naik Tapi mereka kadang lupa merawat gigi yang mana dia adalah Mulut ini adalah jendela pertama makanan masuk Dan kita mengunyah dengan gigi gitu Kadang kita lupa Nah ada teman saya yang mengandalogikan itu bagus banget Mau gak sih kita makan pakai sendok yang gak pernah dicuci Nah itu ibaratnya kita kalau misalnya gak pernah sikatkan gigi anak Itu giginya ibarat si sendok itu kita pakai Terus udah kotor dipakai lagi, dipakai lagi gitu Nah jadi memang saya selalu menekankan Kalau misalnya nanti rusak itu pasti akan memakan lebih banyak waktu tenaga biaya Oh iya dok, dan saya juga waktu itu menemukan jurnal yang mengatakan Bahwa stunting itu berkorelasi dengan karyas gigi gitu Jadi memang sudah ada penelitiannya gitu Kalau misalnya karyas gigi ini bisa menyebabkan si stunting Maksudnya dalam jangka panjang gitu ya Kalau memang tidak dirawat Jadi memang lubang sekecil apapun harus dirawat Sebenarnya kuncinya adalah makanya kontrol ke dokter gigi sejak dini Dan ini tadi ada yang nanya juga sih Mungkin sekalian menjawab ya Sebenarnya dianjurkan sejak gigi pertama tumbuh Atau paling lambat 6 bulan sejak gigi pertamanya tumbuh Biasanya kita ambil rata-rata itu setahun gitu Jadi pas ulang tahun jangan lupa cek ke dokter gigi Dan rutin per 6 bulan Atau sesuai anjuran dokter giginya Ada yang dianjurkan 4 bulan Kalau memang resiko berlubangnya lebih besar gitu Tapi kadang orang tua Udah lah kalau nggak ada apa-apa nggak usah Takut ya karena biayanya juga mungkin mahal Tapi kemarin juga ngobrol dengan pedo yang lain Sebenarnya bisa BPJS juga ya Jadi mungkin lebih aktif mencari tahu juga gitu Kepada masyarakat Supaya Kenapa sih tujuannya apa sih Kalau misalnya nggak ada keluhan tapi dibawa Eh ingat loh ayah dan ibu Kalau misalnya ada lubang kecil Itu belum dirasakan sama si anak Dan orang kadang lubangnya gede aja Anak juga belum bisa bilang kok ya kan Jadi pasien saya itu paling kecil Setahun itu rawat saraf udah banyak banget ya Nah mungkin kita ngeliatnya Anaknya cuma nangis aja Kenapa sih nangis terus gitu kan Mungkin orang tuanya nggak ngah juga gitu Padahal dia lagi mengkomunikasikan bahwa itu sakit gitu loh Nah jadi lubang pokoknya apalagi yang kecil aja tuh Belum terasa oleh anak Dan belum terlihat kasat mata oleh orang tua Nah jadi hanya dokter gigi yang bisa melihatnya Dengan pencahayaan sedemikian rupa di ruang praktik Dengan posisi kursi yang sedemikian rupa Itu bisa dideteksi sama dokter gigi Dengan alat-alat dokter gigi Jadi memang itulah pentingnya gitu Dan semakin cepat ditangani Semakin muda Semakin tidak menyakiti Semakin lebih nyaman buat anaknya gitu Jangan lupa like, share dan subscribe to